Di tengah seruan boikot Lesti Kejora dari TV, istri Rizky Bilar tidak muncul di panggung Dangdut Akademi 5 atau DA5 yang telah memasuki babak top 18. Sebelumnya, suami Rizky Rizky Bilar telah dikeluarkan sebagai host DA5 setelah dilaporkan melakukan KDRT terhadap istrinya. Antara telah melakukan KDRT pada istrinya, maka KPI memboikot Rizky Bilar dari TV. Seruan untuk memboikot Lesti Kejora dari TV mengemuka setelah istri Rizky Bilar ini mencabut laporan KDRT. Diketahui pada Sabtu 22 Oktober malam, Lesti absen sebagai juri di DA5 dan posisinya digantikan Siti KDI. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram Dangdut Akademi, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Ada pun nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Nita Talia Soima, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di Akademi 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagram pribadinya, sementara yang lain adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri untuk seterusnya atau hanya sementara. Meski status Lesti di DA5 belum diketahui pasti, namun tampaknya ia akan tetap tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards pada Kamis 3 November mendatang. Kabar tampilnya Lesti Kejora diketahui dari unggahan Instagram Direktur Programming Indusiar, Persiwi Ahmad melalui akun Instagramnya pada Kamis 20 Oktober. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi Dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiyarto, Soeima hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora.